Menahunta kunjung usai sengketa lahan kebun plasma di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah akhirnya berujung kericuhan. Warga terlibat bentrok dengan satpam perusahaan sawit. Sementara di Jeneponto, Sulawesi Selatan gara-gara tidak terima konvoy sepeda motornya disalib, sekelompok pria tega mengeroyok pasangan suami istri dan juga balitanya. Kasus pengeroyokan ini pun viral di media sosial. Tolong Pak Jokowi lihat nih disini nih. Inilah video amatir milik warga setempat saat terjadinya bentrokan warga pemegang hak sertifikat tanah di lahan kebun plasma dengan puluhan satpam perusahaan Surya Inti Sawit Kahuripan atau SISK di Desa Jari Waringin Kabupaten Kota Waringin Timur Jumat pagi. Meski melakukan perlawanan hingga mengamuk, warga yang ingin mencari keadilan tak bisa berbuat banyak. Puluhan satpam dibantu oleh aparat kepolisian setempat tetap berusaha membongkar sepanduk tuntutan yang dipasang warga untuk memblokade jalan, meski demikian tak ada korban dalam bentrokan ini. Bentrokan ini bermula dari sengketa lahan kebun plasma seluas 324 hektare yang tak kunjung usai sejak 2014 silam. Mediasi telah berulang kali dilakukan dengan dihadiri pihak perusahaan, kecamatan Tualan Hulu, hingga aparat TNI maupun Polri, tapi tak pernah membuahkan hasil. Dengan sangat kepada Bapak Presiden Jokowi, Bapak Kapolri, Bapak Listosigit, saya mohon Bapak, karena di sini warga Desa Jari Waringin tidak ada keadilan Pak, tidak dapat keadilan Pak, mohon dibantu Pak. Bentara antara segala macam ini ya mohon maaf, kami tetap akan melakukan aktivitas seperti biasanya, karena pada dasarnya kerjasama kami dengan pihak operasi tidak ada masalah apa-apa. Sepasang suami istri dan balitanya menjadi korban pengeroyokan, sekelompok pria yang diduga baru saja pulang bermain bola. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Nasara, Kelurahan Bontoranu, Kecamatan Bangkala, Jeneponto, Sulawesi Selatan, pada Selasa Sore 16 Agustus 2022 dan viral di media sosial. Sejumlah warga sempat mencoba menolong korban, tapi gagal karena pelaku berjumlah belasan orang dan begitu beringas. Kapolsek Bangkala, Ibtu Saro yang dimintai keterangan pada Jumat siang menyebut, aksi pengeroyokan ini berawal dari ketersinggungan dari para pelaku saat korban hendak menyalip iring-iringan sepeda motor mereka. Aparat kepolisian telah mengamankan dua orang terduga berlaku dan telah diserahkan ke unit PPA Polres Goa. Lantaran masih berstatus remaja atau di bawah umur. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang gadis tunarungu di Nagan Raya Aceh diperkosa secara bergilir oleh dua pria di sebuah perkebunan kelapa sawit. Ya, sementara itu seorang ibu rumah tangga ditangkap polisi lantaran memasok 30 kilogram ganja dari Aceh ke Karimun, Kepulauan Riau. Ia terancam hukuman mati. Selengkapnya dalam Kriminal 24 Jam. Satuan Reserse Kriminal Polres Nagan Raya Aceh mengamankan dua tersangka pemerkosaan terhadap seorang gadis tunarungu. Korban yang berumur 20 tahun tersebut diperkosa secara bergantian di area perkabunan kelapa sawit. Jumat sore, kesetres krim Polres Nagan Raya mengatakan gadis yang menjadi korban pemerkosaan kini mengalami trauma berat dan ditangani oleh unit PPA. Seorang ibu rumah tangga 44 tahun diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Karimun selasa 16 Agustus di wilayah Aceh Utara. Lantaran membawa 30 kilogram ganja kering. Kapolres Karimun, AKBP Tony Pantano Jumat Siang menyatakan tersangka sudah empat kali memasuk ganja ke Karimun. Ia juga pernah membawa ganja di atas 20 kilogram. Distributor penjualan rokok ilegal digerebak petugas Bea Cukai Bandung bersama petugas kepolisian dan Satpol PP Sumedang Jumat Siang. Petugas mengamankan 58 kartun atau sekitar 70 ribu patang rokok ilegal berbagai merek dari tiga distributor di Sumedang Jawa Barat. Saat ini ketiga distributor tersebut diamankan petugas Bea Cukai untuk dimentai keterangan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia